Assalamualaikum para pemirsa semua pada kesempatan ini saya akan mengomentari apa yang diucapkan oleh seorang calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo dia mengomentari saat berada di Kalimantan bahwasannya orang yang ingin internet gratis itu otaknya lambat coba mari kita lihat isi komentar Pak Prabowo waktu di Kalimantan Pak Prabowo saya punya program internet gratis untuk sekolahan untuk UMKM tapi ada yang menarik Pak di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu maaf ini Pak otaknya lambat nah ini saudara Pak Prabowo sendiri yang mencampaikan di dalam kampanyenya terus dibantah-bantah oleh Pak Ganjar Pranowo terus gimana dia berdalih coba dengarkan tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sudah susah untuk orang miskin untuk orang kalangan bawah itu yang saya maksud kalau internet gratis ya saya setuju tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis makan ini mutlak untuk rakyat kita mereka harus makan anak-anak harus makan orang miskin harus makan itu maksud saya nah ini dia sangat membingungkan Prabowo itu dia ngomong internet itu penting tapi makan bagi anak-anak dan ibu hamil penting ya memang penting dari dulu dari dulu memang makan itu penting dan sebelum Pak Prabowo mencalonkan diri tidak perlu menunggu makan gratis kita lanjutkan lagi tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting tidak kalau dibandingkan dengan makan gratis makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah saya kira itu jawaban saya terima kasih nah pintar Pak Prabowo memang selalu menghindar inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat saya kira statement itu sangat sadis Pak Ganjaraja menerangkan bahwa itu pernyataan Pak Prabowo itu sangat sadis terkait dengan keinginan rakyat untuk internet itu lamban itu sangat sadis katanya kita lihat lagi dalam konteks internet gratis kalau dibandingkan dengan makan gratis mana yang lebih diprotaskan maksud saya adalah makan gratis diprotaskan bukan berarti internet gratis tidak penting sama sekali tidak saya apabila jadi presiden saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia jelas itu tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik itu utama bagi saya terima kasih menurut saya kalau internet gratis itu memang sudah waktunya untuk rakyat apalagi di pedesaan kampung-kampung itu untuk pembelajaran siswa-siswa sekolah kita lihat kalau di kantor-kantor itu internet gratis itu sudah dimana-mana itu setiap ASN itu setiap kamp setiap bagian kantor itu sudah ada internet nanti bagian apalagi internet itu semua gratis itu hanya untuk ASN dan untuk aparat untuk rakyat belum terjangkau itu internet gratis untuk rakyat padahal rakyat itu untuk belajar anak-anak sekolah untuk belajar siswa-siswa SD SMP yang mereka itu kesulitan di desa itu kesulitan sinyal kesulitan untuk membeli pulsa dan lain-lain jadi menurut saya usulan dari Pak Ganjar itu memang masuk akal dan sudah seharusnya internet itu gratis untuk rakyat ya demikian dulu ulasan-ulasan dari saya semoga bermanfaat untuk Anda semua terima kasih selamat menikmati